Tingginya jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dalam sebulan terakhir membuat pemesanan peti untuk pemulasaran jenazah meningkat signifikan di kota ini. Berdasarkan data pihak Satgas COVID-19 khusus pemulasaran jenazah, bagian instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal Rumah Sakit Dori Silvanus, Palankaraya, awal bulan Juni lalu ada sebanyak 210 peti jenazah yang telah digunakan oleh pihak Rumah Sakit Daerah setempat. Awal Agustus ini pihak Rumah Sakit telah memesan kembali sebanyak 15 peti jenazah untuk pemulasaran pasien COVID-19. Salah satu pihak usaha pelayanan Rumah Duka Tabita yang berlokasi di Jalan Argo Puro, kota Palankaraya, setiap harinya melayani pemesanan peti jenazah dari tiga rumah sakit yang ada di Palankaraya, yakni Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Dori Silvanus. Rumah Duka Tabita dalam satu harinya memproduksi 20 peti jenazah. Untuk total dari bulan Juli 2021, jumlah jenazah yang kami lakukan pemulasaraannya dan sekaligus labis itu dimakamkan sejumlah 210 jenazah. Nah itu berasal dari dalam kota Palankaraya dan dari luar kota. Nah itu 210 untuk bulan Juli, sedangkan untuk tanggal 1 Agustus kemarin totalnya ada 14 atau 15 orang. Nah jadi sekarang ini terjadi kekurangan yang nyata gitu ya dari segi bahan, kemudian waktu pengerjaan juga lebih lama, ya itulah disiasati sekarang ini sudah memakai plywood seperti itu. Sekarang dalam satu hari bisa berapa? Beberapa minggu terakhir ini ya antara 10 sampai 20 gitu. Untuk mengatasi lonjakan permintaan peti jenazah dan mempersingkat waktu pembuatan, pihak layanan rumah duka menggunakan bahan kayu dari Pollywood, namun tetap memperhatikan estetika peti yang cukup baik, layak, dan sesuai dengan syarat permintaan tim rumah sakit. Dari Palankaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Palankaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tengah, Redianto Tengah, Redianto Tengah.